Intro Impact Kids Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids Apa kabarnya? Pasti semuanya baik dan luar biasa Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita Mengasihi kita semua anak-anaknya Yuk sekarang kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah Yang sudah Tuhan berikan pada kami Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu Dan pelindungan Tuhan Sehingga sampai saat ini kami dapat mempunyai tubuh yang sehat Saat ini kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami Agar kami dapat menghenti maksud Tuhan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah kalau kalian sudah siap Yuk ambil alkitabnya Masih sudah ada di dekat kalian Yuk kita buka bersama-sama Dari mana? Dari Masmur 5 ayat 13a Yuk kita buka Sudah ketemu? Ya Masmur 5 ayat 13a Wah itu masih ada yang ngelamun Ayo siapkan alkitabnya kita baca sama-sama Ya yuk kita baca ya Satu, dua, tiga Sebab engkau lah yang memberkati orang benar Sekali lagi Sebab engkau lah yang memberkati orang benar Siapakah engkau itu? Engkau itu adalah Tuhan Allah yang memberkati setiap orang yang melakukan hal yang benar Nah pada suatu hari di sebuah kelas Mereka anak-anak sedang menyelesaikan tugas mereka Tapi tiba-tiba terdengar bunyi lonceng Dan mereka sangat bersuka cita Karena itu adalah waktunya mereka untuk beristirahat Ah aku sudah capai tadi mengejarkan tugas itu Aku mau istirahat dulu ah Aku akan ambil bekalku Aku akan ambil minumanku Aduh aku sudah lapar Pasti mama membawakan aku makanan yang enak-enak Lalu cepat-cepat Anto Anak yang sudah tidak sabar itu Yang sudah sangat kelaparan Cepat-cepat dia mencuci tangannya Dia mencuci tangan dengan bersih Nah dan dia sudah siap mau makan Ketika dia sedang duduk Dan ketika dia sedang mau membuka bekalnya Tapi dia melihat temannya Temannya si Jojo sedang duduk sendirian Apa yang dia lakukan? Eh kan sekarang waktu istirahat Waktunya bermain Waktunya makan Kenapa ya si Jojo itu diem aja? Hmm Aduh Aku sudah lapar nih Tapi aku kasihan Kayaknya Jojo kelaparan Jojo tidak membawa makanan Aku lihat Wah aku akan samperin dia ah katanya Lalu cepat-cepat Anto datang ke Jojo Hai Jo Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak membawa makanan? Kamu lapar gak Jo? Iya aku lapar kata Jojo Hmm aku punya banyak makanan Ayo kita bagi berdua Kamu pasti mau makan makanan aku kan Enak loh bikinan mama aku Tapi Jojo berkata Kenapa? Kenapa kamu tidak mau makan? Enggak ah buat kamu saja Aku malu Tidak apa-apa Jojo Ayo cepat cuci tangan Kita makan bersama-sama Sesudah itu kita dapat bermain bersama Akhirnya Jojo cepat-cepat cuci tangannya Karena memang perut dia sudah lapar sekali Akhirnya mereka membuka bekalnya Anto Walaupun makanan itu sebenarnya hanya sedikit Tetapi Anto melihat bahwa temannya tidak membawa makanan hari itu Dan dia melakukan hal yang benar Dia membagi bekalnya dengan temannya yang tidak membawa bekal Hmm sebenarnya Mama aku sudah sakit Jadi Mama aku tidak bisa menyiapkan makanan Cerita Jojo kepada Anto Wah kasihan sekali Mama kamu sakit apa? Ya sudah lama dia demam Nah kita harus mendoakan Kata Anto kepada Jojo Oh iya iya aku lupa Maksudnya aku berdoa kepada Tuhan Agar dia juga dapat menyembuhkan Mama aku Wah akhirnya mereka senang makan bersama Dan mereka dapat bermain bersama Nah kita melihat dari cerita ini bagaimana Anto melakukan hal yang benar Dia tidak pelit Dia tidak egois ketika dia punya bekal makanan Dia melihat temannya Tidak membawa bekal makanan Lalu dia membagi makanannya Walaupun makanan itu tidak banyak Dan Anto bagaimana Sudah lapar banget Dia sudah tidak sabar Tapi ketika dia melihat temannya Dia melakukan hal yang benar Dia membagi bekalnya Nah kita melihat dari sikapnya Anto Dia melakukan hal yang bagaimana Melakukan hal yang benar Diingatkan lagi Dalam kitab Masmur 5 ayat 13a tadi Sebab engkau yang memberkati orang yang benar Tuhan akan melihat kita Apa yang kita lakukan Baik itu perbuatan yang baik Ataupun perbuatan yang tidak baik Kita mau melakukan hal-hal yang benar Di mata Tuhan Karena Tuhan melihat dan dia akan memberkati kita Mau kita diberkati oleh Tuhan Yuk kita melakukan hal yang benar Yuk kita berdua bersama-sama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini Karena kami diingatkan melalui kitab Masmur Bahwa kami harus melakukan hal yang benar Sehingga Tuhan akan senang dan memberkati kami Terima kasih Tuhan Tuhan berkati kami sepanjang hari ini Agar kami dapat melakukan hal yang benar Dan menyenangkan hati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Impact Kids dengan setia Jangan lupa ya Besok kita ikutin lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih